Saya terserah kalau situ bisa menaklukkan, saya baru mungkin saya tunduk, tapi saya masih rasa penasaran. Penasaran-penasaran, memang gaya lagu dangdut penasaran. Jangan lupa. Bah Dukun Amrosi, demikianlah nama tenarnya, yang mana dia bersedia melakukan santet kepada salah satu pejabat dari jajaran Presiden Joko Widodo dengan imbalan mahar 100 juta rupiah. Abah, benar nggak lagi ngerjain salah satu pejabat? Betul. Oh, lagi ngerjain pejabat? Betul. Itu dibayar berapa? 100 juta. Oh, 100 juta. Dan pada malam ini, Kang Ujang Bustomi kembali mendatangi si Mbak Amrosi ini. Hal ini dikarenakan, Mbak Dukun yang sudah sangatlah sepu ini, masih saja mengirimkan santet kepada seorang pejabat yang dulu pernah menjadi targetnya. Dan dalam melakukan santetnya tersebut, Mbak Dukun berpindah tempat dan bersembunyi di rumah istri mudanya yang kelima. Dia bersembunyi dengan harapan, Kang Ujang Bustomi tidak akan mencari dan menemukannya lagi. Akan tetapi, sayangnya, harapannya itu tidak menjadi kenyataan. Dikarenakan, kemanapun, Sang Dukun sepu itu bersembunyi, tetaplah Kang Ujang akan bisa menemukannya lagi, dan memanglah tak ada gunanya, dia bersembunyi apabila masih melakukan perbuatan santet tersebut. Karena, pada saat dia dikalahkan Kang Ujang tiga mingguan yang lalu, Kang Ujang sudah berpesan, agar Sang Dukun insaf dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Namun rupanya, kemurahan hati Kang Ujang dengan tidak mengambil seluruh ilmunya itu, dimanfaatkan oleh si Dukun untuk melakukan santetnya kembali. Memanglah Dukun Tua yang sudah beruban ini, sangatlah keras kepala. Dengar lagi, itu sakit, saya akan buat perhitungan lagi, paham? Tidak apa-apa, Anda mau istrinya berapa, istrinya muda, saya tidak harus tahu. Saya ada di manapun istrinya muda, saya pasti tahu. Makanya saya ke sini datang lagi, saya ngomong, saya nasihatin yang kesikian kalinya. Saya tidak usil. Anda mau pengobatan, silakan-silakan saja. Kenapa Anda masih nyantet-nyantet saja? Terus, kenapa Anda masih nangtang-nangtang saja? Dan kedatangan Kang Ujang ini, tentulah membuat Sang Dukun terusik. Begitu Kang Ujang datang, bukanlah sambutan persahabatan yang dia berikan, namun langsung diserang dengan ilmu barunya, ilmu jurus monyet. Yang memang sengaja dia persiapkan, untuk menghadapi Kang Ujang Bustomi. Ba Amrozi ini, rupanya masih sangat penasaran, dengan kekalahannya atas Kang Ujang Bustomi. Dia hendak mencakar dan mencincang tubuh Kang Ujang. Dia melompat-lompat bak seekor monyet. Dia juga melakukan aksi salto, walau usianya sudah sangatlah tua. Hingga pada akhirnya, Sang Dukun monyet tua itu bersedia juga, untuk diajak bicara. Dan dia mengungkapkan rasa penasarannya akan ilmu Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi menasehati Abah Dukun Amrozi ini, agar bersedia bertobat. Serta, agar membuang jauh-jauh ilmu hitamnya itu. Karena ilmu hitam itu sifatnya haus. Haus akan sebuah pengakuan akan kehebatan ilmu yang dimilikinya. Jadi ketika dia pernah dikalahkan, maka sifat tidak terima itu, akan selalu menghantui dirinya. Dan selalu ingin mencoba adu kesaktian dengan siapa saja. Karena memang, ilmu itu ingin selalu muncul dan menampakkan dirinya. Apalagi jika Sang Pemilik Ilmu itu tidak bisa mengendalikannya, tetapi Sang Pemilik malah akan dikendalikan. Dan karena sudah tidak bisa menahan diri lagi, maka dengan serta-merta dia segera menyerang Kang Ujang Bustomi. Lalu terjadilah duel lagi di antara mereka berdua. Abah Dukun terus saja menyerang dan berusaha mencakar tubuh Kang Ujang Bustomi. Dia tak berhenti untuk menyerah, sekalipun rasanya sangatlah sulit untuk mengalahkan Kang Ujang. Berkali-kali tubuh tuanya itu tersungkur, terjatuh, berguling-guling takkaruan bentuknya. Akan tetapi, tetap saja dia bangkit, bangun dan menyerang kembali. Hingga pada saatnya, Kang Ujang menjadi marah, dan mengeluarkan hodam harimau yang membuat si Dukun Amrozi ini mulai ketakutan dan gentar karenanya. Dan endingnya sudah bisa ditebak, Sang Dukun terkapar tak berdaya dengan serangan bertubi-tubi dari Kang Ujang Bustomi. Kemudian, Kang Ujang mengeluarkan ilmu hitam abah Dukun Amrozi, agar si Dukun itu tidak menggunakannya untuk perbuatan yang tidak baik kembali. Dan, setelahnya, Kang Ujang juga meminta maaf apabila ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja serta berpesan. Agar Mbah Dukun bertaubat, dan menggunakan kelebihan yang diberikan Allah untuk sebuah kebaikan yang bermanfaat. Ikutin saya syaadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadun rasul. Alhamdulillah saya kalau saya salah. Alhamdulillah saya.